Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 58 M.O. In Sian Chu Jatuh Cinta Kepada Sumabing Bagaimana kalau menurut pendapat Sian Chu bukankah cuan tadi mengatakan ada rencana musen Menurut pendapatku lebih baik kita punahkan dulu ilmu silatnya Sumabing menggerung murka, mulutnya menyemprotkan darah segar, bentaknya beringas Loh Cugi, dalam hidupku tak dapat mengkermus tubuhmu, setelah mati aku akan menjadi setan gentai Tiga angan mengejar sukmamu Loh Cugi menyeringai sadis Gadis membawa seruling mengerutkan alis, katanya, apa tidak sayang-sayang balas Tanya Loh Cugi heran dan terperanjat kalau kepandaian disayangkan tapi kalau menakutkan ye Silatnya, diumbar, dipunahkan, begitu saja Betul 2. Bukankah? Harus sangat Apa cuan tidak memikirkan akibatnya Akibat apa Sumabing adalah huma dari perkampungan bumi Mempunyai sangkut paut dengan pekut hujin Ketua jengkeng HWE dan bulim Cisin Mungkin juga ada hubungan kekhawatiran Sian Chu terlalu besar Asal jiwanya, masih hidup Cukup untuk menggertak mereka mundur Teratur menggunakan dia sebagai sandra Maksudmu sementara terpaksa begitu Selanjutnya bagaimana Sian Chu setahun kemudian Bukannya aku berani besar mulut Dalam dunia perselatan ini tiada seorang pun yang perlu ditakuti lagi bagaimana tenaganya Kalau Kita Gunakan Dan Manfaatkan Hal itu tidak mungkin Agaknya kau lupa satu hal Bukankah istrimu itu adalah putri pek Terdugaanku Bukankah tokoh dua di belakangnya itu tak dapat dipandang Si gadis membawa seruling tertawa geli Ujarnya Apakah Tuan pernah mencurigai asal usul ilmu silatnya yang hebat itu agaknya loh Cugi tergetar kaget oleh pertanyaan ini sahutnya Sian Chu ada pendapat apa terlihat bibir si gadis membawa seruling itu kemak kernyot Agaknya tengah berkata Menggunakan ilmu Tuan Injibit kepada loh Cugi Rona wajah loh Cugi berubah bergantian Akhirnya tampak dia berkakakan Serunya Sungguh tidak merendahkan pamor julukan Mok In Sian Chu Dewi irama iblis Sungguh aku merasa kagum dan takluk Dengan sendirinya Sumabing lantas membatin Oh, kiranya dia bernama Mok In Sian Chu Sebelumnya belum pernah terdengar nama julukan ini Entah rencana apalagi yang tengah diaturnya bersama loh Cugi Terdengar Dewi irama iblis tertawa terkikik Ujarnya Kalau kenyataan tepat seperti dugaan Chuwon sendirilah yang harus memberi putusan Baiklah Aku menurut pendapat Sian Chu Dalam waktu tiga jam Pasti aku memberi laporan yang memuaskan Sungguh mencapaikan Sian Chu saja Sebelumnya Chai Hai ucapkan terima kasih Habis berkata loh Cugi mendekati dinding Lalu menekan sebuah batu Segera terbuka sebuah pintu rahasia di sampingnya Setelah menoleh memandang Sumabing Terus melangkah lebar ke sebelah Pintu itu pun menutup kembali Begitu pintu itu tertutup Segera Sumabing merasa hidungnya mencium bau harum Ternyata Moh In Sian Chu mendekat dan membebaskan jalan darahnya yang tertutup Sumabing merangkak bangun dengan sikapnya yang garang Silakan duduk kata Moh In Sian Chu tersenyum simpul Suaranya merdu menarik Tidak perlu Dengu Sumabing kaku Sumabing duduklah jangan keras kepala Itu tidak akan menguntungkan bagimu Sambil berkata tangannya yang putih halus menekan pundak Sumabing Sehingga dia terduduk di atas kursi loh Cugi tadi Meskipun jalan darahnya sudah bebas Namun urat dan nadinya yang tertutup masih belum bebas Tenaga untuk berontak atau melawan saja tak ada Tindak tanduk Dewi Irama Iblis ini sungguh sangat genit dan menggiurkan Sayang benak Sumabing diliputi kebencian dan dendam kesumat Sedikitpun dia tidak terpengaruh oleh godaan yang dapat merangsang dan membangkitkan sifat kelaki duaannya Saya umpama tenaga dalamnya masih tetap seperti sedia kalah Pasti tanpa banyak pikir lagi dia sudah turun tangan membunuhnya Kata Dewi Irama Iblis dengan adanya yang menyedot Sukma Sumabing berkata setulus hati aku tidak tega melihat kau hancur lebur moa insiangu Semprot Sumabing dongkol Kalau ada omongan bicaralah secara gamblang Jangan main diplomasi apa segala Sikapmu ini benar dua takabur dan sombong luar biasa Demikian ujar moa insiangcu mendadak sikapnya berubah serius Sumabing jikalau kau ingin mati Seratus jiwamu juga sudah melayang semua Sumabing melotot gusar Katanya gemes Ingin rasanya ku hantam mampus kau ini Moinsiancu malah terkekeh-kekeh Katanya Sumabing kasendin apa kau masih ingin hidup Sumabing melengak lantas terpikir olehnya mungkin lawan tengah menjebak dirinya lagi Maka lantas sahutnya acuh tak acuh Mati atau hidup tidak ku kuatirkan lagi Aku bicara sungguh ingin ku dengar rencana apa saja yang tengah kau atur untuk menjebak aku Rencanaku adalah menolongmu keluar ilmaut Hahaha Aku sumabing bukan bocah berumur tiga tahun Tau sumabing kau betul dua tidak pengaya? Tidak percaya Ingin aku tahu untuk apa kau hendak menyelamatkan aku Masa kau tidak tahu? Tidak baiklah ku beritahu Sebab? Sebab apa dengan lengan bajunya Moinsiancu menutup mulut dan tertawa genit Sahutnya Sebab aku cinta padamu Betapapun dingin dan kaku Sikap sumabing tak urung menjadi merah jengah mukanya Baru sekarang dia Berhadapan dergan seorang gadis cantik jelita yang bebas dan berani Sesaat mulutnya seperti terswimbal tak mengeluarkan suara Ai, katakanlah Mengapa kau diam saja bola matanya yang jeli dan bening itu Pelerak-peleruk genit dan meseram Moinsiancu kau tidak tahu malu Coba Katakan maksudmu sebenarnya Aku sumabing tidak suka menikmati tingkahmu yang manis ini Aku cinta padamu Aku hendak menolongmu Terima kasih akan kebaikanmu ini sumab Ding, baiklah aku bicara terus terang kepadamu Jikalau bukan serentetan bujukanku Saat inikah sudah menjadi seorang invalid Loh Cugi tidak akan memberi ampun padamu Aku mengatakan kepadanya untuk menggunakan pengaruh nama serulingku Untuk mengekang semangatmu dan mengorek asal usulilmu silatmu yang lihai itu Kalau dugaanku tidak meleset pastika sudah memperoleh bunga iblis Berdebar dua jantung sumabing Sungguh lihai gadis ini Tepat benar dogaannya Kalau menurut apa yang dikatakan ini Agaknya ucapannya tadi boleh dipercaya Tapi Kata Moh In Siancu selanjutnya Loh Cugi licik dan banyak akal musliatnya untuk menghadapi kau Dia sudah mengatur 10 langkah biji caturnya Seumpama Kepandayanmu setinggi langit juga Jangan harap dapat lolos dari kekangannya Dua jenazah palsu itu tidak membuat tubuhmu hancur lebur Irama seruling iblisku ini Baru langkah ketiga Terserah kau mau pencaya Tidak mau tidak sumabing harus percaya Tapi apakah maksud tujuan orang benar Dua seperti yang dikatakan itu Mungkin renundur itu untuk maju Biarlah dengan kenyataan saja untuk membuktikan Tapi apakah rencananya selanjutnya Sesaat hatinya risau dan sulit mengambil kepuasan Kata Moh In Siancu lagi Sumabing kau percaya tidak terserah Sekarang yayarlah ku tolong dulu meninggalkan tempat ini Hanya perlu ku jelaskan terlebih dulu Aku sendiri tak mampu membuka urat nadimu yang tertutup itu Sampai di sini keteguhan hati Sumabing semakin goyah Sebenarnya ia tidak sudi menerima budi seorang gadis Tapi dia harus hidup terus untuk menuntut balas Inilah harapannya sekarang yang terbesar Kalau dia dapat lolos dari kurungan lemaut ini Boleh dikata memang merupakan suatu kejadian ganjil Setelah direnungkan sekian lamanya Tiba dua lah berkata Entah siapa nama Nona yang harum Moh In Siancu Tersentak kaget dan girang di luar dugaan Sahutnya, aku bernama Fui Kyaunio Nona Ada pegangan dapat menyelamatkan diriku tentu Sebelumnya, perlu ku terangkan bahwa Aku tidak mungkin menerima uluran cintamu apa Kau, aku tidak mungkin cinta kepada Nona Jikalau Nona terasa putus asa Boleh silakan tak usah urus diriku Berubah air muka Moh In Siancu Sekian lama dia terlolong memandangi Sumabing Lalu katanya, Sumabing tak duga aku Fui Kyaunio Ah Sudahlah, memang salahku sendiri yang terlalu gampang mengudal perasaan Tapi aku tidak akan merubah maksudku Aku tidak bermaksud untuk memaksa kau Kata Sumabing Lada risi dan kiku Tiba dua terdengar derap langkah kaki yang agak lirih Dar kamar sebelah segera Moh In Siancu berkata berbisik Ada orang datang berbuatlah seperti kau sudah kehilangan semangat Habis berkata serulingnya diangkat ke dekat bibirnya Terus terdengarlah irama seruling yang halus merdu Tiba dua terbuka sebuah pintu rahasia di dinding sebelah sana Seorang perempuan setengah umur bergegas Masuk dia bukan lain Adakah istri loh Cugi Ang Siuliting Dan kedatangan Ang Siuliting Dan tanpa diundang ini Benar dua mengejutkan Sumabing dan Moh In Siancu Moh In Siancu menarik serulingnya Lalu berkata tersenyum simpul Ada urusan apakah hujin berkunjung kemari Alis Ang Siuliting yang berkerut dalam Sekilas dia milerok ke arah Sumabing Dengan gemes lalu katanya Kepada Moh In Siancu Harap Siancu memaafkan kelancanganku Mana berani Hujan ada keperluan apa Ada beberapa patah kata Hendak ku tanyakan kepada bocah ini Moh In Siancu mengerut kening Katanya ragu dua Menurut pesan sesepuh ketua Hujan sendiri pasti sudah tahu Akan aturan itu bukan terpaksa Ang Siuli Mengunjuk senyum kecut Katanya mendesak Aku hanya ingin tanya berapa patah Kalau begitu silakan hujin tanya Dia Ang Siuliting yang beranjak ke depan Sumabing Bentaknya bengis Sumabing Aku hendak tanya padamu Sumabing tersentak seperti bangun tidur Sahutnya apa Ada apa kau Jawab pertanyaanku Apa yang harus ku jawab Kera bagaimana kematian putriku Loh Siuling bercekat hati Sumabing Loh Siuling sebenarnya dipukul mati oleh Foacu Giok Tapi seumpama Foacu Giok Tidak membunuhnya juga Pasti dirinya yang akan membunuh Gadis itu karena dia adalah putri musuh Besarnya karena pikirannya ini Segera sahutnya dingin Dipukul mampus bagaimana kau Yang membunuhnya Desis Ang Siuliting yang beringas Akanku hancur leburkan tubuhmu ini Sambil membentak Sepuluh jari duanya yang runcing itu Terus mencengkeram ke batok kepala Sumabing Tenaga Sumabing sudah punah Terpaksa dia mandah saja Terima nasib dan menunggu ajal Mendadak sebuah suara yang dingin menjengek Hujin Katamu kau hanya ingin bertanya Berapa patah kata ek aja Tanpa kuasa Ang Siuliting yang menarik balik tangannya Tapi lantas diayun lagi Sambil berteriak penuh kebencian Aku hendak membalas sakit hati putriku Ringan sekali Moing Siancu berkelebat maju Terus mengulur seruling di atas kepala Sumabing Katanya berat Hujin Saya umpama hendak menuntut balas Juga tidak perlu tergesa dua Siancu Kata Ang Siuliting yang lesu Maaf akan kecerobohanku ini ah Hujin terlalu sungkan Silakan kembali dulu Sebuah derap langkah yang berat Lapat dua terdengar mendatangi Berubah air muka Moing Siancu Ang Siul El sendiri juga mengunjuk rasa tegang Katanya Mungkin suamiku datang sekali loncat Moing Siancu tiba di pinggir pintu rahasia Begitu ujung kakinya menginjak di atas tanah Pintu rahasia itu segera tertutup Lalu ujung jarinya menekan sebuah batu di atas dinding Terbukalah sebuah lubang sebesar kepalan tangan Karena kecerobohan Ang Siuli setelah masuk lupa Menekan tombol rahasia Pintu supaya tertutup lagi Hakikatnya mereka takkan mungkin mendengar kedatangan orang ini Jikalau benar loh Cugi yang datang Situasi dalam ruang tahanan ini pasti berubah Moing Siancu mendekatkan mukanya ke lubang kecil Untuk mengalingi pandangan si pendatang Lalu serunya dengan garang Siapa yang datang itu terdengar sebuah suara yang dapat dikenal menyahut Siancu, ini Cai Hai sesepuh ketua Ada petunjuk apakah-apakah istriku ada Ya memang hujan pernah datang Tapi sudah pergi lagi sekarang Aku tengah bekerja menurut rencana Dan sudah mencapai taraf yang sangat memuaskan Harap suon kembali dulu ke Leng Siu Tiam menanti kabar baik ini Keadaan kembali menjadi sunyi senyap Agaknya loh Cugi sudah percaya dan sudah kembali Sambil menutup kembali lubang kecil itu Moing Siancu menyeka keringat di atas jidatnya Tanpa terasa tercetus Kata duanya, sungguh berbahaya Jikalau secara diam dua tanpa bersuara dia masuk kemari Pasti terbongkarlah kelemahan kita Seketika Ang Siuli CNG yang mengunjuk rasa kejut di akhiran Serta curiga, tanyanya Apakah kata Siancu karena Lina Moing Siancu Sampai lupa bahwa Ang Siuli Tengian Masih berada dalam ruangan itu Kata duanya tadi sebenarnya ditujukan kepada Sumabing Maka begitu pertanyaan diajukan Baru dia tersedar akan kecerobohan Tapi dasar pintar dan cerdik Dengan tenang dia menerangkan Hujin, aku masih ada urusan penting Yang harusku kerjakan Tentang kenapa Pasti suamimu nanti dapat memberi penjelasan Kepada Hujin sekarang Silakan Hujin menyingkir dulu Bagaimana agaknya Ang Siuli ada pengertian Sambil manggut dua dia menyahut Maaf akan genguanku ini Setelah melirik ke arah Sumabing Dengan benci terus dia memutar tubuh Sebuah jeritan keras yang mengerikan terdengar Dibarungi dengan bun keratnya air darah Keempat penijuru Kontan raga Ang Siuli Tengian Terkapar roboh di atas tanah Kiranya dengan kera kilat Tanpa kepalang tanggung Moh In Sian Chu telah menyerang Dan membunuh Ang Siuli Tengian Sumabing merinding dan kaget Serunya, nona membunuh dia Seakan tidak terjadi apa dua Moh In Sian Chu tertawa dua Terpaksa harus dibunuh Untuk menutup mulutnya Mengapa ji kalau dia sampai keluar dari kamar rahasia ini Kita tidak ada waktu lagi untuk meninggalkah tempat ini Kenapa pula begitu tadi Tanpa sadar aku telah kelepasan Omong dia sudah merasa Cungah sedang loh Cugi juga sedang mencari dia Dengan kecerdikan loh Cugi Pasti dia dapat menerkas sesuatu peristiwa yang bakal terjadi Saat ini tenagamu hilang seluruhnya ini Menambah kesukaran untuk lolos dari sini Sampai sekarang baru Sumabing paham akan duduknya perkara Lambat laun hilanglah rasa curiganya terhadap Moh In Sian Chu Kata Moh In Sian Chu Mari sekarang juga kita harus pergi Sebetulnya Sumabing sudah pasrah nasib bahwa riwayatnya pasti tamat Siapanya nak Situasi ternyata berubah sedemikian cepat Sudah tentu hatinya merasa terharu Maka katanya untuk selamanya pasti Cahihat tidak akan melupakan budi kecintaan Nona sekarang Tidak perlu banyak berkata Yang penting kita harus segera keluar Lalu dia menekan dinding sebelah kanan sana Terbukalah sebuah pintu rahasia lain Mari berangkat Katanya terus masuk lebih dulu ke dalam pintu rahasia itu Sumabing mengikuti di belakangnya Kiranya di luar pintu rahasia itu adalah sebuah lorong bawah tanah yang sangat panjang dan terasa dingin lembab Lorong ini agaknya tak berujung pangkal Kadang dua tinggi kadang dua menurun rendah karena tenaganya lumpuh Penglihatan sumabing banyak berkurang di dalam lorong ini Gelap gulita sampai lima jari sendiri juga tidak kelihatan Sambil menggermet dan mirabah dua serta mendengarkan Derap langkah Mohin Siancu dia berjalan sehingga sebegitu lama mereka masih belum pergi jauh Akhirnya Mohin Siancu menjadi tidak sabar Katanya berjalan kera demikian Sedikitnya kita harus membuang waktu setengah jam baru dapat keluar dari lorong ini Kalau sampai kenangan oleh loh Cugi Celakalah kita Berdua Saya umpamat tumbuh sayap juga jangan harap dapat lolos Dengan ilmu saktinya yang dikendaya kepandaian sumabing tanpa tandingan Kini keadaan dirinya malah membuat susah orang lain saja Berapa perih dan duka hatinya susahlah ya uraikan dengan kata dua Maka katanya Risi, kalau begitu silakan nona tanggal pergi saja tak usah urus diriku lagi Apa tinggal pergi? Sumabing kalau bukan karena kau masa aku sudi menyerempet bahaya ini Maaf akan kata duaku yang menyinggung tadi hanya Sudahlah tak perlu banyak mulut Mari kau ikut aku tanpa menunggu persetujuan sumabing Lengannya terus dicekal kencang lantas diseret dan sedikit Dijinjing lari ke depan dengan cepatnya sepeminuman teh Kemudian jalanan lorong itu terus menanjak ke atas kira dua ratusan tombak tingnya Akhirnya sampailah mereka di ujung lorong terus Moa In Sian Chu menekan alat rahasia sejalur sinar matahari Tiba dua mencorong masuk ke dalam Sesaat sumabing tak kuasa membuka matu Moa In Sian Chu menghela nafas panjang Tangan yang mengempit sumabing masih belum dilepaskan Keruan sumabing menjadi malu dan kikuk Tanyanya Sian Chu, tempat apakah ini panggung hukuman? Panggung hukuman, apa artinya? Tempat BWEHW AHWM melaksanakan hukuman Coba kau lihat biar tegas Di kanan-kiri itu merupakan sebuah garis batu dinding yang hanya cukup lewat satu orang Di belakang dinding itu adalah sebuah jurang yang dalam tak kelihatan basarnya Setiap kali BWEHW AHWM melaksanakan hukuman cukup sekali Dorong saja menyurung si penyakitan ke dalam jurang sana menjadi beras Dan tidak meninggalkan jejak sumabing bergidik seperti kedinginan Katanya, marilah kita cepat pergi Nanti sebentar, aku sedang berpikir siapakah yang mampu membuka urat Nadiemu Yahage tertutup itu Selama belum terbuka kau akan menjadi seorang invalid sumabing mendengus dengan gemes Lalu menghela nafas dan ujarnya Tak peduli aku harus mengorbankan apa segala Aku harus berihtiar membukanya Sumabing, memberanikan diriku panggil kau sebagai adik Sekarang aku teringat seorang yang mungkin dapat membantu kita Siapa Taimoto Ih, dimanakah Taimoto Ih, Tabib Bungkuk Padang Pasir Sekarang berada di luar perbatasan sedemikian jauh Dengan keadaanku ini masa kuat menempuh perjalanan jauh Habis tiada jalan lain Kepandaian semacam itu merupakan kebanggaan loh Cugi sendiri Sudah tentu dia takkan sudi membukakan untuk kau bergolaklah darah panas sumabing Desisnya penuh dendam, kalau aku tidak memberantas BWHWH sampai seakar duanya Jangan namakan aku sumabing Tanya Mo Insiancu sungguh dua Sebenarnya permusuhan apakah kau dengan loh Cugi? Ada Pada saat itulah mendadak terdengar sebuah gelap tertawa panjang yang menusuk telinga Berubah air muka Mo Insiancu, serunya gugup Selaka, cepat kita pergi tampak beberapa bayangan orang telah muncul di atas tembok batu itu Seakan terbang semangat sumabing, dilihat dari keadaan dan situasi Untuk menerobos keluar agaknya sesukar naik ke langit Betapapun tinggi wekang Mo Insiancu juga takkan mampu membawa kabur seorang yang telah kehilangan tenaganya Dalam pada itu bayangan dua beberapa orang telah melesat tiba dan turun di atas tanah Orang yang terdepan adalah loh Cugi sendiri Di belakangnya mengintil ketua BWE HWA HWE Ciu Tong dan HWE Hunko Aihut serta si cakar beracun KHAOan Sekejap saja mereka sudah berdiri tiga tomat di hadapan Mo Insiancu Loh Cugi menyeringai seram, ujarnya Siancu, kau tidak sengaja bukan Mo Insiancu menyahut dingin Memang ku sengaja, kau mau apa wajah loh Cugi membayang hawa kebuasan yang sadis Semprotnya titik Siancu akan menyesal sesudah kaset Kata Sumabing sambil menarik baju Mo Insiancu Cici, silakan kau tinggal pergi jangan pedulikan aku lagi Jangan omong kosong, kata Mo Insiancu tanpa berpaling Nik, kalau terpaksa biarlah aku mendampingimu selamanya Sumabing tergetar seperti kesetrom aliran listrik Baru beberapa jam saja mereka berkenalan Namun orang sudi berkorban untuk dirinya sampai sehidup semati Katanya penuh keharuan yang melimpah Cici, kau tiada harganya berbuat begitu Nik, mungkin inilah yang dinamakan jodoh yang membawa dosa Tapi saat ini tak perlu kita risaukan tentang mati atau hidup Loh Cugi terloroh dua panjang Ujarnya, Sumabing, ku peringatkan sebelum kau mati Robahlah care panggilanmu, dia cukup menjadi nenekmu tau Sumabing berjingkat kaget, tak heran Loh Cugi dan sekalian gembong Dua penjahat itu sedemikian menaruh hormat dan tunduk padanya Tapi lahirnya dia kelihatan masih sedemikian muda tidak lebih dari dua puluhan tahun Moh Insiancu melintangkan serulingnya, tantangnya Loh Cugi, apa yang hendak kau lakukan dengan nada yang menakutkan Loh Cugi berkata, Siancu, apa istriku harus mati secara penasaran? Tidak bukan, oh, jadi kau hendak menuntut balas bagi dia Hutang jiwa bayar jiwa, ini kan sudah umum dan jama Jangan kau mengertak terhadap aku Sudahkah kau bayangkan akibat dari irama seruling iblisku Siancu Kau takkan ada kesempatan merampungkan sebuah lagumu saja Lahirnya Mo Insiancu berlaku tenang Sebenarnya hatinya risau dan kebat-kebit Dia sendiri paham kesempatan untuk menang sangat mendesat Mengandar kepandai Anloh bertiga Sedikitnya kuat bertahan sampai lima gelombang irama serulingnya Meskipun kelima gelombang irama iblisnya ini dapat dilancarkan dalam waktu yang pendek Sependek duanya, namun waktu yang sekian pendek ini juga sudah cukup berkelebihan Untuk ketiga orang ini melancarkan Pukulannya untuk menyerang dirinya Kalau hendak meloloskan diri saja tenaganya cukup berkelebihan Tapi bagaimana dengan Sumabing? Bukankah dia sudah berjanji hendak mendampinginya selalu? Sudah tentu Sumabing juga sudah dapat meneralangi situasi yang tegang Dan akibatnya, maka katanya kepada Moin Sian Chu Cici, lulusilah sebuah permintaanku Urusan apa ku harap kau dapat sekuatnya meloloskan diri sendiri Tidak dik, sudah ku katakan Cici, kalau kau tidak mau melulusi Aku akan mati tidak meram Tidak mungkin Cici, kalau kau dapat membawakan kabar untukku Saya umpama harus mati Aku akan mati dengan lega dan puas Pesan apa yang hendak kau katakan Karena jalan darah tertutup Maka tak mungkin Sumabing dapat melancarkan ilmu Toan Injibbit Terpaksa dia berkata berbisik Belum lama berselang Yang ikut pertempuran sengit di luar markas besar itu Di antaranya ada dua belas dari serba putih Kumohon kau beritakan keadaanku ini kepada salah satu di antara mereka Loh Cugi bergerak tertawa Serunya, Sian Chu tiada waktu lagi Kalau masih ada omongan apa silakan katakan kalam perjalanan menuju ke neraka saja Muin Sian Chu bersikap tak acuh dan pura dua tidak mendengar Hanya matanya tetap menatap tajam ke arah lawan Namun mulutnya berkata kepada Sumabing Nik, apa kabar berita ini sangat penting? Sudah tentu, ini menyangkut terlaksana Cinta dua ku Yang Belum Komadik, mungkin kita masih ada kesempatan untuk lolos Agaknya tak mungkin Ada lebih baik menggunakan kesempatan ini Hendak ku berkata sepatah kata kepadamu Selama hidup ini aku akan menyesal dan berhutang budi kepadamu Mereka berdua bukan terhitung sepasang kekasih Sebab biasanya cinta itu harus berpadu antara dua insan yang berlawanan Bahwasannya Sumabing tidak menerima curahan cinta orang Sebaliknya secara setihak Muin Sian Chu mencurahkan seluruh cintanya Pertemuan mereka yang aneh dan kebetulan itu Mungkin akan membawa akibat yang menyedihkan Agaknya hal ini tak mungkin dihindari lagi Saat itu, memang banyak sekali omongan yang hendak dicurahkan Namun situasi yang mendesak ini terpaksa biarlah selama tertendam dalam sanubari masing dua Suara Sumabing terdengar gemetar Katanya lagi, Cici, dapatkah kau menyampaikan beritaku itu Nada perkataanmu In Sian Chu seberat laksaan kati Dik, untuk harapanmu itulah aku harus tetap hidup Cici, selamanya aku berterima kasih kepadamu Di masa kau masih sedemikian kikir untuk mengatakan tanpa merasa ragu Sumabing bergoyang gontai Hampir roboh, suaranya gemetar Aku, suka pada, kau dalam pada itu Loh Cugi, Hwe Ehun Ko Aihut dan si cakar beracun Kahawan sudah mencari kedudukan mengetung mereka Jarak mereka kini tinggal setombak lebih Jikalau ketiga gembong silat lihai ini serentak melancarkan serangannya yang celaka lebih dulu pasti Sumabing adanya Sepasang macu no In Sian Chu memancarkan sinar kebencian Seruling batu giyok diangkat melintang di depan dadanya Sumabing berteriak dengan garangnya Loh Cugi, ingin rasanya ku kermas tubuhmu Saat itu kelak pasti akan terlaksana Loh Cugi mendengu sejek Bederbah, tak mungkin tiba hari itu Habis ucapannya Bagai singa mengaum keras dia memberi abadua Maju badai angin pukulan yang dasyat ini Serempak mener yang ke arah mereka berdua dengan hebatnya Mengayun dan menggerakkan serulingnya Moh In Sian Chu kerahkan seluruh tenaganya Untuk memapak serangan gabungan tiga musuhnya Di tengah suara benturan menggelegar ini Kontan Moh In Sian Chu tersurut mundur lima langkah Sedang Sumabing yang berada di belakangnya Tergulung terbang ke tengah udara setinggi Tiga tombak meluncur jatuh dan terbanting keras Namun sambil menggigit gigi dia merangkak bangun Loh Cugi menyeringai sadis Sebelah tangannya pelan dua diangkat Kiyong Yang Sien Kang tanpa merasa Sumabing berteriak kejut Tepat pada waktu itu juga sejalur sinar merah melesat keluar secepat kilat Dalam waktu yang bersamaan Gesit dan selicin belut Moh In Sian Chu menyerep Sumabing melesat menyingkir setombak lebih Suara seruling iblis Moh In Sian Chu sudah mulai ditiup Tiga bayangan manusia dengan kecepatan kilat sekaligus menubruk ke arahnya Sambil tetap meniup serulingnya Moh In Sian Chu sigap sekali memutar sebuah tangannya terus didorong ke depan Dan secara kebetulan Loh Cugi bertiga yang Meluncur datang tepat memapak ke arah angin pukulan serangan Moh In Sian Chu ini Saking dasyat angin pukulan ini Kontan mereka bertiga tertolak turun dan menginjak tanah Sedang Moh In Sian Chu sendiri juga terhuyung-huyung Irama seruling mendadak melengking tinggi Seolah dua laksaan tentara serentak menyerbu maju Si cakar beracun yang lewekangnya agak rendah seketika pucat pasi Keringat dingin membasai jidatnya Para anak buah BWE HWA HWE yang mengepung di luar gelanggang pertempuran juga mulai kacau balau Loh Cugi dan HWE Hun Ko Aihut sendiri juga bercekat hatinya Kalau Moh In Sian Chu dibiarkan terus meniup serulingnya Pasti mereka berdua juga susah dapat melawan Demikian batin mereka bersama dalam hati Sambil menggerung keras Serem tak mereka bergerak menghantam dengan seluruh kekuatan tenaganya Terdengar jeritan panjang yang mengerikan Tampak tubuh Suma Bing berputar Dua terbang ke tengah udara terus melesat jatuh ke dalam jurang yang dalam sana Irama seruling seketika sirap dan berganti suara pekek gugup dan ketakutan Sebat sekali Moh In Sian Chu meluncur menyambar ke arah tubuh Suma Bing Tapi sudah terlambat Bagai bintang jatuh Suma Bing sudah meluncur jauh ke tengah jurang sana Hanya tertinggal suaranya yang menjerit panjang bergema di tengah udara Hancur luluh sanubari Moh In Sian Chu Saking duka dia menjadi gusar dan mengamuk Serulingnya digerakan berpetakan sinar berkeredep terus menubruk balik ke arah musuh duanya dengan kalap Terdesak dan kaget karena kehebatan serangan seruling yang mengacam jiwa ini Terpaksalah Cugi dan Hwe Ehun Keaihut melompat mundur Selaka adalah si cakar beracun Sedikit berlaku lina Baru saja tubuhnya bergerak sinar Seruling sudah menungkrut ke atas kepalanya Dimana terdengar jeritan keras Kontan batok kepala si cakar beracun hancur lebur dan tamatlah riwayatnya Sundel, terimalah kematianmu sambil menghardik loh Cugi sudah memutar balik secepat angin lesus sambil kirim pukulannya ke arah Moh In Sian Chu Memang Moh In Sian Chu sudah bertekad untuk gugur bersama Serulingnya diputar sekencang kitiran terus menubruk maju juga melawan dengan kekerasan pula Dalam sekejap mati saja, mereka sudah serang menyerang sebanyak enam gebrak Tenaga kekuatannya seimbang Tiba dua sinar merah merangsang masuk ke dalam gelanggang pertempuran Kiranya Hwe Ehun Ko Aihut juga tidak mau ketinggalan turut mengerubut Keruan situasi pertempuran seketika berubah Sepuluh jurus kemudian Moh In Sian Chu sudah terdesak mudur tanpa mampu balas menyerang lagi Berulang dua menghadapi detik dua berbahaya Dilihat dari keadaannya yang mengenaskan ini Mungkin dalam lima gebrak lagi pasti jiwanya bisa melayang di bawah kerubutan dua gengong iblis jahat ini Sampai jumpa di video selanjutnya